Yang ada ganti pencurian kotak wakaf milik masjid kembali terjadi. Kaliko terjadi di warung PMP Unyil di Jalan Kihajar Dewantara, Parit 2, ujung RT 13 Kuala Tunggal. Sebuah kotak wakaf milik masjid yang diletakkan di warung PMP Unyil di Gondol Malik. Akhirnya tersebut terekam kamera CCTV. Bagi kalau detik-detik rekaman video CCTV pencuri kotak wakaf terlihat dalam video rekaman CCTV pelaku pencurian dengan santai membuka kotak wakaf milik masjid yang diletakkan di warung PMP Unyil. Warung PMP Unyil tersebut berada di Jalan Kihajar Dewantara, Parit 2, ujung RT 13. Muhammad Nasir, pemilik warung, mengungkapkan kejadian tersebut diketahui sekiwa pukul 06.00 waktu Indonesia Barat pagi hari dan Iyo son tak kaget. Pasalnya sebuah kotak wakaf masjid telah dirusak oleh penjuri. Untuk memastikan hal tersebut, Iyo langsung membuka rekaman CCTV milik dirinya. Dari rekaman tersebut terlihat pelaku memakai baju kaos berwarna merah, selama hitam pendek dan memakai topi. Terlihat pelaku dengan santai merusak kunci gembok kotak wakaf dan langsung mengantongi duit tersebut. Atas kejadian tersebut, kerugian kotak wakaf diperkirukan berjumlah 400 ribu rupiah. Diakuin hasil kejadian pencurian kotak wakaf di warungnya baru Iko terjadi. Namun pencurian yang lainnya kerap terjadi di warung BMP miliknya yakni seperti pencurian handphone, sepeda, dan broom air.